Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Video kali ini akan memberi tahu cara untuk melihat di usia berapa Anda akan mendapatkan puncak kesuksesan rejeki, berdasarkan primbon tabel Entar-Entar Sri Sedana. Jika Anda penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, maka ini adalah video yang sangat tepat bagi Anda untuk ditonton. Tabel ramalan ini oleh orang dahulu digunakan untuk meramal usia seseorang untuk mendapatkan batas umur terakhir atau kematiannya, serta juga untuk meramal rezekinya yang dibuat berdasarkan usia dengan kelipatan setiap enam tahun. Berdasarkan primbon Jawa kuno, bawasannya tabel ramalan yang dinamakan Entar-Entar Sri Sedana ini merupakan ramalan yang banyak dipercayai oleh masyarakat zaman dahulu. Selain itu pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu seperti ahli perhitungan nujum, tetua adat, dan penasihat kerajaan yang memiliki tabel ini. Jika Anda ingin belajar membaca tabel ramalan ini, maka simak penjelasannya lebih jauh lagi. Entar-Entar Sri Sedana merupakan ramalan sandang pangan dan ramalan umur seseorang yang dibuat berdasarkan neptu hari kelahiran orang tersebut. Tetapi pada video ini yang hanya kita fokuskan adalah bagaimana mencari tahu puncak kesuksesan kita di rentang umur sekarang ini. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita lihat tabel neptu woton berikut ini. Di dalam tabel tersebut dapat diketahui berapa neptu woton yang Anda miliki. Tentukan sekarang dan ingat baik-baik. Untuk melihat tabel Entar-Entar berikut sebaiknya Anda memakai mode layar penuh, agar tabel dapat terlihat lebih jelas. Setelah nilai neptu Anda diketahui, maka saatnya kita membaca tabel Entar-Entar Sri Sedana. Kolom berwarna biru yang berisi angka 7 sampai dengan 18 adalah jumlah daripada neptu. Pada setiap kolom biru nilai neptu, terdapat juga kolom umur dan rezeki. Untuk membacanya, tentukan jumlah neptu Anda di kolom biru, kemudian tarik ke bawah. Pada masing-masing kolom jumlah umur sebelah kanannya adalah kolom nilai rezeki Anda. Jadi dapat terlihat di sini, berapa jumlah neptu Anda, dan berapa nilai rezeki Anda di saat rentang usia tertentu, mudah kan? Tertera angka 0 sampai dengan 5 pada setiap kotak kolom rezeki, yang berikut ini akan dibahas apa makna angka-angka tersebut. Berdasarkan tabel Ramalan Entar-Entar Sri Sedana bahwa semakin besar nilainya maka semakin banyak rezeki yang Anda dapatkan, kemudian semakin kecil nilainya maka semakin kecil rezeki Anda. Berikut penjabarannya. Angka 0, artinya rezeki atau keberuntungan tidak sedang berpihak kepada Anda pada usia tersebut. Seberapapun usaha Anda untuk mencari sandang pangan akan sia-sia, malah justru semakin banyak cobaan dan masalah yang dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, dapat dilihat pada video Puasa Weton. Cek link di deskripsi video. Angka 1, artinya rezeki yang Anda dapatkan hanya cukup untuk makan saja. Rezeki Anda tidak bisa disimpan ataupun membeli perlengkapan lainnya. Dan apabila Anda sudah mengetahuinya maka pandai-pandailah berhemat, karena pada masa ini apabila Anda tidak pandai berhemat, maka esok hari mungkin Anda tidak bisa membeli bahan makanan. Angka 2, artinya rezeki yang Anda dapat selain bisa mencukupi kebutuhan makan, juga bisa untuk membeli sandangan atau pakaian. Angka 3, artinya rezeki Anda lumayan besar, karena selain mencukupi kebutuhan sandang pangan, juga bisa disisihkan atau disimpan untuk keperluan lainnya. Angka 4, artinya rezeki yang Anda terima sangat deras dan besar. Anda bisa berbagi dengan saudara-saudara Anda. Namun juga perlu diingat dan dilihat tabel di atas sampai batas usia berapakah angka 4 itu bertahan. Jika sudah diketahui, maka harus pandai membuat rencana usaha dengan hasil rezeki yang Anda dapatkan. Terlebih lagi apabila dari angka 4 beralih ke angka 0, maka Anda harus waspada. Angka 5, dalam perimbun ramalan entar-entar Sri Sadhana Angka 5 merupakan tingkatan tertinggi dalam hitungan rezeki. Selain mendapatkan rezeki besar, Anda juga akan diangkat derajat dan kemuliaannya. Mungkin bisa menjadi pejabat atau pemimpin. Itulah tadi tabel entar-entar Sri Sadhana, di mana Anda dapat menghitung sendiri bagaimana kondisi rezeki Anda di umur yang sekarang, maupun dapat mengetahui di usia berapa puncak rezeki akan berpihak kepada Anda. Tentu saja ini hanyalah ramalan, tidak ada yang lebih maham mengetahui selain Tuhan. Hendaknya manusia selalu berdoa memohon kelancaran rezeki kepadanya, dan senantiasa berusaha.